Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat pasti menyelidiki kasus perlakuan diskriminatif maupun pengeriayaan dan penelantaran bertahun-tahun yang dilakukan oleh perempuan berinisial cewek terhadap anak-anak di bawah umur. Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat Kombes Polroma Huta Julu mengatakan bahwa berawal dari cewek mengadopsi sebanyak lima anak yakni FA, RW, OV, EO, dan TI. Cewek mengadopsi anak-anak sejak umur sekitar dua tahun. Bahwa sejak tahun 2009, anak-anak yang diadopsi cewek itu selalu mendapatkan hukuman bila melakukan kesalahan. Selalu mendapatkan perlakuan kasar oleh cewek, hingga akhirnya pada April 2017 lalu, salah satu anak inisial FA kabur tanpa sepertahuan cewek. Sementara ini, kita terus bekerja keras untuk menemukan tugas cewek yang sudah sampaikan tadi, adanya perkara pertahuan diskriminatif, kemudian juga penelantaran terhadap anak, hadiah sebelumnya ibu itu pengangkatan kasur anak yang tanpa sah dan tanpa lepunan, ya kan, atau mengambil adopsi, adanya proses penatapan keadilan. Nah, ini kan setelah umur sekian tahun, kok enggak diurus, tapi kok kehidupan mereka berpindah-pindah, kemudian di hotel. Apalagi tadi, menurut pertanyaan teman-teman, apakah ada mobil untuk eksploitasi dan lain bagiannya, kita mohon maju. Karena ini kan sudah banyak pertanyaan, bagaimana saya minta teman-teman dari sekolah berkaya ini, kita duduk bersama. Namun, penyidik belum mengetahui motif yang dilakukan oleh cewek. Semua masih mendalami kasus tersebut. Cewek juga belum ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribuata TV, Salam Tribuata.